Saat ini ada 148 yang terdaftar atau berizin dari OJK yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website OJK daftarnya. Kemudian juga kalau kita lihat data peminjam yang dilakukan oleh Vintech Lending yang terdaftar di OJK ini sudah mencapai 40,7 juta peminjam dan outstanding saat ini pinjaman yang ada di masyarakat itu mencapai 11,1 triliun. Dari data ini bisa kita lihat bahwa pinjaman online ini sebenarnya sangat membantu masyarakat kita dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang produktif. Namun demikian di sisi lain terdapat pelaku-pelaku yang sengaja memanfaatkan kelengahan masyarakat dengan menawarkan pinjaman online ilegal. Seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan bahwa saat ini ada 3056 Vintech Lending ilegal yang sudah dihentikan oleh Satgasuas pada investasi. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama kita memerangi pinjaman-pinjaman online ilegal ini. Modusnya saat ini memang sangat beragam dan saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan Vintech Lending ilegal ini berkedok seperti kooperasi simpan pinjam. Padahal sebenarnya kooperasi simpan pinjam hanya melayani anggota. Oleh karena itu masyarakat yang diiming-imingi atau mendapat penawaran dari pinjaman online berkedok KSP agar hati-hati kalau bukan merupakan anggota dari KSP tersebut. Di samping itu juga ada modus-modus baru di mana mereka menduplikasi Vintech Lending atau perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai legalitas. Dengan demikian mereka menganggap masyarakat kita bisa terkelebui dengan adanya informasi dari mereka untuk menduplikasi situs web aplikasi dari Vintech-Vintech Lending yang terdaftar atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di otoritas tertentu. Oleh karena itu apa yang bisa kita lihat di sini penawaran-penawaran Vintech Lending ilegal ini masih tetap marak. Dan dari saat kasus perinvestasi melakukan tindakan-tindakan kita umumkan kepada masyarakat daftarnya kemudian kami minta blokir situs web aplikasinya melalui Kominfo dan kami juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila ada tindak pidana di sana agar dilakukan proses hukum. Namun demikian seperti kita ketahui bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi informasi sangat mudah orang melakukan penawaran-penawaran Vintech Lending ilegal ini. Kita lihat saat ini juga banyak beredar dari melalui SMS, melalui media sosial, atau membuat aplikasi-aplikasi yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Dari sisi masyarakat kita ingin meningkatkan tingkat pemahaman mereka literasi mereka agar mereka terhindar dari Vintech Lending ilegal ini. Baik, Pak Tonggam kita ketahui Peer-to-Peer Lending ya atau Vintech P2P ini kan memang menjadi tren saat ini. Namun sayangnya P2P Lending ini masih belum memiliki aturan main yang jelas dan juga mampu menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat datanya saja selama tahun 2020 penyalurannya naik menjadi 73 triliun rupiah. Lantas bagaimana memastikan keamanan ini dengan transaksi yang bisa kita katakan ini terus naik dan juga nilainya sangat jumbo sekali, Pak Tonggam? Pengaturan mengenai Vintech Lending yang ada di Indonesia saat ini memang sudah ada di dalam peraturan OJK 77 tahun 2016. Di mana di sana diatur bahwa setiap pelaksana meminjam uang berbasis teknologi informasi harus mendapatkan izin atau terdaftar di OJK. Jadi sangat jelas di sana. Di sana ada persyaratan perizinannya, kemudian syarat-syarat untuk bagaimana mendirikan suatu Vintech Lending dan juga bagaimana pengawasannya. Nah yang menjadi masalah saat ini kita harus bedakan antara Vintech Lending yang terdaftar, yang legal, dan Vintech Lending yang tidak terdaftar atau melakukan kegiatan ilegal. Nah kalau Vintech Lending yang terdaftar di OJK ada 148 tadi, itu pengawasannya sangat efektif dilakukan oleh OJK, dan juga penegakan kodetiknya dilakukan oleh asosiasi. Sehingga mereka itu sangat bisa dikendalikan dan tentu perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah yang meminjam di Vintech Lending yang terdaftar di OJK itu bisa dijamin. Nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.